selamat menikmati Nusa Cendana Kupang 2020-2021 tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi oleh Bapak Lazarus Jahamat untuk video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sosiologi A Dawn to Air Apron penulisnya adalah James F. Heslin Sosiologi menarik karena tentang perilaku manusia dan banyak yang ditemukan bahwa memegang kuncinya memahami kehidupan sosial para sosiolog setuju bahwa penelitian haruslah objektif itu artinya nilai dan keyakinan peneliti tidak boleh mempengaruhi kesimpulan tetapi sosiolog tidak setuju tentang penggunaan dan tujuan penelitian sosiologi sosiologi terbuka pintu masyarakat sehingga Anda dapat melihat apa yang terjadi di belakang mereka sosiolog berarti pendekatan down to earth menekankan betapa dalam masyarakat kita dan kelompok di mana kita berbeda memengaruhi kita kelas sosial misalnya menempatkan kita di jalur tertentu dalam hidup untuk beberapa jalan mengarah ke lebih banyak pendidikan, pekerjaan yang lebih menarik pendapatan yang lebih tinggi dan kesehatan lebih baik tetapi bagi orang lain itu menyebabkan penurunan atau putus sekolah pekerjaan buntu, kemiskinan, dan bahkan lebih tinggi risiko sakit dan penyakit orang-orang di seluruh dunia memiliki pandangan mereka sendiri tentang dunia begitu saja sebagai sosiologis, Peter Belger mengungkapkannya bahwa ada sesuatu masyarakat dalam diri kita meskipun jelas, hal ini seringkali luput dari kita sosioperspektif logis membantu kita melepaskan diri dari pandangan pribadi yang sempit ini dengan mengekspos kontes sosial yang lebih luas yang mendasari perilaku manusia ini membantu kita melihat bagaimana pengaturan sosial membentuk perilaku orang Anda akan melihat bahwa cara Anda memandang dunia adalah hasil dari Anda paparan kelompok manusia tertentu saya pikir Anda akan menikmati proses penemuan diri yang ditawarkan sosiologi pengertian budaya mudah dipahami dengan deskripsi daripada dengan definisi misalnya Anda bertemu dengan seorang wanita muda dari India yang baru saja tiba di Amerika Serikat bahwa budayanya berbeda dengan budaya yang dilihatnya semua berkarakteristik ini adalah indikasi budaya bahasa, kepercayaan, nilai, norma, perilaku, dan bahkan materi objek yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Afrika Utara dikelilingi oleh kebudayaan yang sangat berbeda dari kebudayaan yang lain budaya material seperti perhiasan, seni, bangunan, senjata, mesin, dan bahkan peralatan makan, gaya rambut, dan pakaian memberikan kontras yang tajam dengan apa yang biasa saya lihat tidak ada yang iheren atau alami tentang budaya material artinya tidak lebih alami atau tidak wajar untuk dipakai gaun di jalan daripada memakai jeans asumsi Afrika Utara bahwa memandang orang lain di depan umum dapat diterima dan mendorong orang ke samping untuk membeli tiket adalah contoh budaya non-materi dalam pengertian yang paling sederhana, teknologi dapat disamakan dengan alat dalam arti yang lebih luas, teknologi juga mencakup keterampilan atau prosedur yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut namun terkadang mereka mengembangkan teknologi yang berdampak besar pada kehidupan manusia ini terutama untuk inovasi yang mengacu pada istilah teknologi baru 500 tahun yang lalu teknologi baru adalah mesin cetak signifikasi sosiologis terhadap teknologi jauh melampaui alat itu sendiri teknologi menetapkan kerangka kerja untuk budaya non-materi kelompok jadi bahwa jika teknologi kelompok perubahan begitu pula, cara orang melakukan sesuatu tetapi efek teknologi jauh melampaui ini teknologi juga memengaruhi cara orang berpikir dan cara mereka berhubungan satu sama lain contohnya adalah hubungan gender selama berabad-abad di seluruh dunia, hal itu telah terjadi menjadi kebiasaan atau budaya non-materi bagi laki-laki untuk mendominasi perempuan di dunia saat ini, gagasan yang telah lama diterima bahwa menahan hak atas dasar seks seseorang tidak bisa lagi dipertahankan apa yang biasanya ada di luar kesadaran kita dalam perubahan revolusioner ini adalah peran teknologi baru yang bergabung dengan dunia negara menjadi jaringan komunikasi global perubahannya begitu luas, sehingga kami hampir tidak dapat mengikutinya untuk sekilas teknologi yang sedang dikembangkan akan memengaruhi hidup Anda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!